Saat menghadiri penanda tanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Jawa Timur Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif mengatakan Ada 1.790 laporan dugaan korupsi di Jawa Timur selama tahun 2015 sampai 2018 Dari jumlah itu ada 345 laporan yang sudah ditelaa dan masuk dalam proses pengumpulan bahan keterangan atau bulu paket Jika ditemukan penyelewengan penyelenggara negara akan segera ditindak KPK Namun jika tidak kasus itu akan diserahkan ke polda dan kejati Verifikasi biasanya dilakukan pengumpulan bulu paket Jadi itu pengumpulan keterangan Semakin besar dari pemerintahan Gimana? Semakin besar dari pemerintahan Ya kebanyakan dari pemda-pemda Tadi sih benar-benar didayangin itu ada Semua kabupaten ada laporan Ya itu laporan Laporan yang diterifikasi setelah itu biasanya kita melakukan pengumpulan bahan keterangan Tapi ya itu belum tentu tindak pidana korupsi Tetapi ada laporan Laude menambahkan modus perkara korupsi terbanyak yakni pengadaan barang dan jasa Karena sering dilakukan markup Selain itu beberapa kasus menyangkut suap jabatan dan suap perizinan Atas adanya laporan ini Pemprov Jawa Timur akan terus melakukan perbaikan kinerja Seperti membentuk layanan perizinan efektif dan efisien Melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Yang sering sampai menuliskan penindakan Tapi sebetulnya yang penting ini Ini yang sangat bagus adalah Antara KPK dari pusat tadi BPKP dari IRJEN LKPP Di bawahnya kami bersama Pak Kapolda Pak Kajati Nanti juga sampai di kabupaten kota Bekerja bersama-sama dalam rangka ini Terutama yang sangat penting Saya kira wartawan beberapa kali menanyakan Permasalahan yang sangat serius adalah permasalahan integritas